Video percobaan penculikan anak yang terekam di CCTV kemudian tersebar di media sosial. Kejadian penculikan terjadi di Jalan Melur, Setiabudi, Kota Medan. Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 19 detik, tampak seorang ibu membawa sepeda motor dan membonceng seorang anak perempuan yang dicegat dua buah mobil berwarna putih. Beberapa orang terlihat turun dan ingin merebut anak perempuan ini. Tak lama kemudian datang sejumlah warga yang hendak menolong. Kedatangan warga membuat pelaku panik hingga melarikan diri. Dalam video tampak seorang pria berseragam TNI, namun belum diketahui apa yang dilakukan anggota ini. Terkait kejadian ini, Kabit Rumas Polda, Sumatera Utara, Pombes Pol Hadi Wahidi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi ke tim reskrim dari Polresta Besmedan dan Ditreskrimum Polda, Sumatera Utara untuk mendalami kasus ini. Iya, jadi video yang ada, saat ini yang didalami oleh teman-teman penyidik di Polresta Besmedan. Jadi kita tunggu nanti hasilnya ya. Sementara itu diketahui korban sudah membuat laporan keunik pelayanan perempuan dan anak Polresta Besmedan. Belum diketahui motif dari percobaan penculikan anak ini. Terima kasih telah menonton!